Bikannya nikmat iman dan islam yang hari ini telah bersemayam dan tidak ternilai Mau dapat 1 triliun tapi gak boleh sujud sama Allah 10 triliun, 100 triliun tidak boleh sujud pada Allah Mudah-mudahan terdengar untuk orang-orang yang imannya goyang dikasih indomie sama gereja Ada gak yang pindah agama-agar-agar indomie? Ada itu, kena-kena kongguan, ada gak? Bukan indominya yang salah, bukan kongguannya yang salah, tapi imannya yang salah Ketukar sama indomie saudara, ketukar sama kongguan Jumlah umat islam semakin lemah semakin menurun Dengan cara apa? Dengan cara yang licik, dengan cara yang bohong, dengan cara yang bodoh, dengan cara yang biadab Membawa umat-umat islam semakin hari semakin berkurang Dulu pada jaman Pak Harto, almarhum, jumlah umat islam, kita dengar Jaman kita SD Kita Lo aja kali Jaman kita SD, kita dengar Yang umurnya seumuran nama saya ini Yang menjelang 50 Kita 50? 50? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabi ya jaman wabat Jaman sekalian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan dan sebagainya Bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini, masjid al-ikhlas Dalam rangka mengkaji ilmu agama dengan pendekatan sejarah Dan memang Toko yang kita datangkan satu ini Beliau amat spesial Banyak pengumuman yang sudah kita sampaikan Karena beliau belajar langsung Dari negara Yahudi Hebron University Beliau sebenarnya gelarnya dokter sudah lulus dari sana Tapi tidak diakui kenapa Karena Indonesia dengan Israel tidak ada hubungan Kita tidak perlu berlama-lama Kita sudah paham beliau adalah Sekjen Miumi Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia Beliau adalah Termasuk juga pengurus GNPF Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI Terkait yang lagi rame Beliau adalah cucu dari salah satu ustadz Kiai Ulama Toko Surabaya Yaitu Kiai Sana jadi lupa ini namanya ya Nanti beliau ceritakan sendirilah Umar habis Masya Allah Dan beliau akan membawakan kajian ini Mohon maaf Yang kami sebelumnya mohon maaf Kepada jamaah sekalian Yang pertama Kondisi Sarana untuk tempat wudu dan kamar mandi Sedang diperbaiki Jadi kami mulai berbenah Atas nama yayasan Takmir Supaya bisa mendapatkan fasilitas yang nyaman Di mesjid aliklas ini Dan keterbatasan proyektor Sehingga untuk jamaah wanita di belakang Kami tidak ada Kabel yang nyambung ke sana Jadi Mohon maaf kalau kami harus buka Untuk supaya fokus Melihat ke depan Karena ada beberapa hal menarik Beliau sempat mengatakan kepada saya Akhi Tolong kunjungi Al-Aqsa Banyak peninggalan-peninggalan Islam Di sana Yang perlu kita ketahui Dan Alhamdulillah Mudah-mudahan kita terpacu untuk ke sana Kita akan awali kajian ini Sampai nanti adan isya Ketika adan isya Kita break untuk sholat isya terlebih dahulu Kemudian setelah sholat isya Langsung Kita lanjutkan kajian Kurang lebih Sampai Sejarah ini selesai Sampai sejarah ini Selesai Nabi Isa alaih salam Dari lahirnya Sampai munculnya pada hari Kiamat Ya Jarang-jarang beliau kesini Jadi mohon bersabar Ya Insya Allah sudah makan malam semua kan Belum Belum ya Alhamdulillah sama kalau begitu ya Ya Baik Mudah-mudahan dan manfaatnya Beliau Al-Ustaz Duktur Haikal Hasan Habidullah Ta'ala Kepada beliau Di Persilana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa alaikumussalam Wa alaikumussalam Innalhamdulillah Wa shukurillah Ala ni'matillah Wa salatu wa salamu Ala rasulillah Sayyidina Muhammad Ibn Abdullah Wa ala alihi Wa sahbihi Wa man wa'alah Kala Allah Ta'ala Fi Al-Quran Al-Karim A'udhu Billahi Mina Shaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhaladzina Amanu Ma lakum Iza kira lakum Munfiru Fi sabiilillahi Sakaltum Ila al-Ard Araditum Bilhayati Dunya Minnalakhirah Fama mataw Alhayati Dunya Filakhirah Ila qalil Ila tanfiru Yu'azibukum Azaban alima Wa yastabdil Qawman Ghayrakum Wa la taduruhu Shaya Wallahu Ala kulish Shaya Al-Qadir Infiru Khifafan Wasiqalan Wajahidu Bi amwalikum Wa anfusikum Zalikum Khairun Lakum In kuntum Ta'alamun Sadakallahu Al-Azim Wasadaka Rasul Nabi Al-Karim Wa nahnu Ala dhalika Min Al-Shahidin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Hadirin Yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala Dehem dulu Boleh ya Wabil khusus Kepada para pengurus Dan Kepada Yang luar biasa Namanya pun Tuan Carlos Luar biasa Sahabat saya Dan seluruh teman-teman Yang tidak bisa Saya sebutkan Satu persatu Dan tidak mengorangi Sedikit pun Rasa hormat saya Dan ta'zim saya Kepada teman-teman Sekalian Gembira hati Dengan sepenuh Gembira Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan syukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Masya Allah Jizat Makasih Dengan diberikan Indomie Ada Gara-gara Kongguan Ada gak Bukan Indominya yang salah Bukan Kongguannya yang salah Tapi Imannya yang salah Ketukar Rama Indomie Sudara Ketukar Rama Kongguan Jumlah umat Islam semakin Lemah semakin Menurun Dengan cara Apa Dengan cara Yang licik Dengan cara Yang bohong Dengan cara Yang bodoh Dengan cara Yang biadab Membawa umat Umat Islam semakin Hari semakin Berkurang Dulu pada Jaman Pak Harto Almarhum Jumlah umat Islam Kita dengar Jaman kita SD Kita Lo aja kali Jaman kita SD Kita dengar Yang umurnya Seumuran Nama saya Yang menjelang 50 Kita 50 50 Mudah-mudah Banget ini Itu kita dengar Jaman dulu Islam Masih berapa 99 98% Sekarang Berkurang Satu KB berhasil Karena itu Saya bilang ini Ini saya bilang ini Sekarang Kepada para Pemuda-pemuda Yang jomblo Kawin Bikir anak Yang banyak Ini benar Ini serius Ini Wanita-wanita Yang jomblo Ya Jangan mau kalah Kalau ada laki-laki Yang tampan Mengatakan Mas Main dong Lemar dong Saya Jangan takut Begitu Ditolak Gak apa-apa Kalau gak tau Malu Artinya Segera nikah Dan ini Umat Islam Semakin menurun Jumlahnya Gara-gara Keberhasilan KB Jangan mau KB Sudara Ini saya pesen Jangan mau KB Karena orang-orang Nasrani Tidak KB Orang-orang Yahudi Ada Yahudi Di sini gak Gak ada Gak KB Mereka Umat Islam A Jadi suruh KB Jangan mau KB Jangan mau Bikin yang banyak Anak Sudara Masya Allah Supaya jumlah Umat Islam Makin hari Makin bertambah Banyak Jangan takut miskin Gara-gara itu Haram hukumnya Belum apa-apa Udah panas begini Gak Kita lagi bersyukur Kita masih memegang agama Islam Gitu Karena banyak teman-teman kita Dulu sudara Sekarang jadi teman Dulu apa Sudara Sekarang jadi Teman Gara-gara dia pindah agama Karena itu kita bersyukur Salam Serta salawat Kepada junjungan kita Tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam Kalau dengar Nama Nabi disebut Itu orang yang harus Paling kita cintai Dari semua orang yang ada Kalau gak Begetar hati kita Palsu cinta lo Betul gak Kita dulu Zaman dedemenan Ini orang Betawi Disuruh ngomong Di Surabaya nih Zaman dulu Kita masih dedemenan Sama perempuan Kalau disebut namanya Begetar gak kita Bergetar Kenapa ya Saking cintanya Karena itu orang beriman Kalau disebut nama Allah Allahu Akbar Bergetar hatinya Cinta dengan Rasulullah Cinta dengan Rasulullah juga Bergetar Kalau gak bergetar Gimana ya Ustaz Getar-getarin Ini bener Anda serius ini Kalau gak bergetar Bagaimana Getar-getarin Ya Allah Ya Rasulullah Getar-getarin Nanti bergetar duluan Biarin Anda pura-pura Bergetar gak apa-apa Sampai Anda bingung Mana pura-pura Mana beneran Artinya udah Bergetar beneran Dan disambut Dengan salawat Karena kalau gak Hidup kita akan Rendah Hina Kecewa Sungguh rendah Hina Kecewa Orang Yang mendengar Namaku disebut Tapi Dia gak sambut Dengan salawat Hina Tapi ada orang Gak pernah salawat Didukung jadi gubernur Ada gak Ada gak Siapa itu Ahok Gak pernah salawat Didukung jadi pemimpin Kurang ajar banget Gak demen nabi Gak cinta nabi Gak demen salawat Gak pernah sujud Didukung jadi pemimpin La hawla Wala quwata Illa billahil alihil azim Ini biarin Ini live nih Live 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 Biarin Sabodok Prakatek Sabodok Bismillahirrahmanirrahim Tapi aneh kagak Serak Kalau gak berdiri Ini Anda mesti sedih Mesti berdiri Ini Berdiri ya Karena aneh laki-laki Sudara Betul Paham gak lo Maksud gue Paham Bismillahirrahmanirrahim Boleh dibuka Sedikit 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 Anda mau sapa Yang paling belakang juga Jangan depannya doang dong Apalagi Lihat ente Asam mulu Yang manis Manis kan di belakang Alhamdulillah Sudara Allah subhanahu wa ta'ala Telah Menurunkan Agama samawi Betul 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 Dari mana Mana ada agama samawi Mana ada agama samawi Ya akhi Samawi Samawi Sama Langit Jadi agama langit Agama langit 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 itu makhluk Langit itu makhluk Mana ada agama makhluk Agama samawi Agama langit Langit dari mana Agama yang turun dari langit Emang turun dari langit Yahudi turun dari langit Belong gitu Belong gitu Allah turunin gitu Emang nasrani turun dari langit gitu Ulangi 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 Kita akan membahas Dari awal Yaitu agama samawi Betul 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 Ada agama samawi Ada agama samawi Tidak ada agama samawi Tidak ada Kalau menuntut silahkan Saya bilang Tidak ada agama samawi Kecuali Islam Tidak ada Suka Nggak suka Begitu Suka Nggak suka Begitu Sudara Mari kita buktikan dong Kita buktikan Emang Nabi Musa Agamanya Yahudi Emang Nabi Isa Agamanya Nasrani Nah kenapa Kita bilang Agama samawi Kenapa Kita bilang Yahudi dari Allah Kenapa Kita bilang Nasrani dari Allah Nggak bisa dong Begitu ceritanya Yuk Kita bahas Satu persatu Bismillahirrahmanirrahim Tahun berapa Nabi Musa lahir Bagaimana urusan Tahun berapa Nabi Musa lahir Tahun Yang ngarang Nabi Musa lahir Kapan Nabi Musa 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 Ya pasti sebelum Masehi Kales Kapan Nabi Musa lahir Nggak kita mau ngomong Soal Nabi Isa Jadi sebelum Kita ngomong Nabi Isa Kita ngomong Pendahulunya Dulu dong Betul Betul Karena Nabi Isa Bin Bin Isa bin Maria Maria Imran Imran anaknya siapa Yaakub Kejauhan ya Allah Kejauh banget ya Allah Wah Baik Berarti masih panjang nih Perjalanan kita Bisanya sampai jam 12 malam Keliatannya nih Ente siapa Aneh lemas Bismillahirrahmanirrahim Yuk Sudara Kita Bahas Lebih lanjut Nabi Isa Nabi Isa Adalah Nabi yang sangat Kontroversia Kenapa Karena Puncaknya di beliau Yahudi Sangat membencinya Dengan mengatakan dia Sebagai anak haram Nasrani Sangat Memujanya Dengan mengatakan dia Tuhan Sementara umat Islam Mengatakan beliau adalah Nabi Allah Manusia mulia Manusia agung Jangan 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 sungkan Untuk Mengakui Nabi Isa adalah Nabi yang mulia Nabi yang agung Anda mengatakan itu Tidak mengurangi Kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad Jangan dibanding-bandingkan Antara Nabi yang satu Dengan Nabi yang lain Sekalipun Nabi Muhammad adalah Khataman Nabi Memang Paling mulia Di antara semua Tapi memuji Nabi yang lain Tidak Menurunkan Kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kontroversinya Di sana Yahudi Sangat Membencinya Bahkan Berusaha Membunuhnya Pada waktu itu Sementara orang Nasrani Sangat memujanya Dengan mengatakan Dia adalah Tuhan Kalaupun diralat Nanti sebagai Anak Tuhan Sementara umat Islam Menantikan Kedatangannya Betul Betul Jangan lupa Sudara Kita berharap Pada Allah Berjumpa Dengan Nabi Allah Isa Alayhi Salam Tapi dia Yesus bukan Yesus bukan Yesus Isa bukan Isa Yesus bukan Yang bilang bukan Yang bilang iya Yang netral Eh jangan lupa Di akhirat Nggak ada netral Cuma ada surga Dan neraka Betul Betul Ini sindiran saya Kepada orang yang berkata Ya Sesi netral aja dah Hei Bangun Wake up Tidak ada netral Cuma ada dua golongan Satu Pembela Al-Quran Yang kedua Penista Al-Quran Takbir Tidak ada Unsur Netral Dalam urusan Al-Quran Anda belain Ahok Atau tidak Kalau belain Anda kelompok Penista Al-Quran Kalau Anda menentangnya Kelompok Pembela Al-Quran Titik Lu mau bela Tengah-tengah Kita netral aja deh Eh Di akhirat Cuma ada surga Meneraka Nggak bakal Lu bisa bilang Ya Allah Saya tengah-tengah Ya Allah Bisa begitu Bisa Ketika umat islam Semuanya bersatu Turun Semua Betul Wow Ustadz Demo itu Tidak ada hadisnya Cie 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 Belum baca Banyak-banyak Udah ngomong Soheh sekali Baca tarikh Nabi Sudara Pada tahun 616 Masehi Saya historian Saya orang sejarah Kalau Anda berkata Hadis riwayat Bukhari Muslim Kalau saya berkata Nabi ngomong Tahun berapa Nah gitu bedanya Walaupun ada Hadis Bukhari juga Tahun 616 Itu Turunnya Ayat Fasda Bimat Tuhmar Fa'arid Anil Jahilin Nabi Diperintahkan oleh Allah Untuk menyampaikan Secara terang Benderang Terang Terangan Jangan ngumpat Ngumpat lagi Nabi langsung Bikin dua barisan Barisan pertama Dipimpin oleh Hamzah Barisan berikutnya Umar bin Khattab Lalu kemudian Nabi terjun Nabi turun Nabi demo Nabi parade Nabi berjalan Di sekeliling Kota Qurais Dan di kota Mekah Pada waktu itu Dan Nabi Mengelilingi Ka'bah Dan Nabi Demo Besar-besaran Membuat hati Orang kafir Bergetar Ketakutan Dengan kalimat Yang diabadikan Dalam setiap Kita melaksanakan Sholat Allahu akbar kabira Walhamdulillahi kasira Wasubhanallahi bukrataw wa asila La ilaha illallah wahdah Sadaka wahdah Wa nasara abdah Wa a'azzajundahu Wa azaman ahzaba wahdah La ilaha illallah Huwala na'budu illa iya Mukhlisina lahuddin Walau kariha al kafirun Walau kariha al mushrikun Walau kariha al munafikun La ilaha illallah Wallahu akbar Allahu akbar Walillahilham Kalimat itu Yang kemudian Diabadikan Dalam setiap Takbiran Yang di Jakarta Udah dilarang Sama Ahok Di jalan-jalan Sedara Karena balik lagi ke dia ya Udah Gak usah balik ke dia lagi Udah cukup Tapi kita di Jakarta Belum boleh Takbiran di jalan-jalan Belum boleh Ya dilarang Insyaallah Tahun depan Kagak ada larang-larangan Karena Yang ngomong seperti itu Yang dari mulutnya keluar Seperti itu Insyaallah Udah masuk ke hotel Prodeo Udah dipenjara Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Ustadz doa ini Begitu Biarin Anda suka diprotes Ustadz Da'wah itu Harus Bilhikmah Wal Banyak yang mengatakan Banyak Sampaikan Dengan perkataan yang keras Sampaikan dengan perkataan yang menusuk Ada juga Kalau berhadapan Berhadapan berdua Lagi dakwah Mungkin bisa Bilhikmah Wal Mau Izzat Til Hasanah Ini Quran Udah dihina Quran Udah dihina Lu masih Aja Begitu Kesitu lagi Kesitu lagi Baik Sudara Ya Maka Sudah Terbuka Lebar ilmu Pengetahuan saat ini Jangan lagi Kita bersembunyi Dari ilmu Pengetahuan Ilmu pengetahuan Yang selama ini Banyak Dibohongin Terutama Dalam fakta Sejarah Terutama Dalam fakta Sejarah Coba Saya mau tanya lagi Nabi Isa Ini keturunan Siti Sarah Atau Siti Hajar Sarah Yang Siti Sarah Atau Siti Hajar Yang Budak Tuh Masih ada Yang ngomong Hajar Budak Siti Sarah Dan Siti Hajar Istrinya siapa Dua-duanya Ibrahim Kapan Nabi Ibrahim Lahir Sebelum Masih semua Jawabannya Baik Sudara Mari kita Fokus Kepada Nabi Isa Tapi sebelumnya Mohon izin Saya menyampaikan Literatur Lebih dulu Bismillahirrahmanirrahim Pangkal mulanya Terjadinya Tiga agama Seperti ini Dan disebut Sebagai agama Samawi Itu Pangkal mulanya Hanya ada Dalam Literatur Literatur Indonesia Tidak terdapat Dalam Literatur Literatur Ibrani Dan Yahudi Jangan lupa Saya bersekolah Dan berguru Di sana Tidak ada Ditemukan Literatur ini Dalam Literatur Yahudi Maupun Literatur Amerika Inggris Tidak ada Literatur Samawi Hanya ada Dalam Kata-kata itu Samawi Tidak ada Bahasa Inggrisnya Tidak ada Bahasa Arabnya Tidak ada Bahasa Ibraninya Hanya ada Dalam Literatur Bahasa Indonesia Saja Jadi mulai Sini kita luruskan Bismillahirrahmanirrahim Teori ini Usang Kenapa Usang Karena menuduh Nabi Musa Yahudi Karena menuduh Nabi Isa Nasrani Karena mengatakan Nabi Muhammad Islam Dan seolah-olah Islam baru ada Pada zaman Nabi Muhammad Sekarang saya tanya Betul atau salah Jawabannya Belum Gue tanya Islam Dibawa Oleh Nabi Muhammad S.A.W Betul Salah Isla Oh bagus sekali Ini Sudara Islam Islam Pertama Atau kedua Islam 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 Nyusahin loh Ada karet gak Kawan Betul atau salah Islam Islam Dibawa Pertama kali Oleh Nabi Muhammad S.A.W Islam Lahir Oleh Nabi Muhammad S.A.W Islam Muncul Di zaman Nabi Muhammad S.A.W Udah ngerti Berarti semuanya Baik Saya mohon pamit Bilai Taufiq wal Hidayah Lah udah paham Bagaimana Udah paham Udah kelar Sudara Baik Alhamdulillah Dengan kepahaman ini Semakin pendek Waktunya Jadi saya harus Menjelaskan dengan singkat Hanya dengan Dalil-dalil Yang mendukung Saja Bismillah Rahman Rahim Teori ini Usang Dengan satu Ayat saja Buka surat Al-Hajj Ayat yang ke 78 Silahkan salah seorang Baca Ini trik Pembicara Untuk minum Silahkan Satu orang Baca Padahal diaus Ayo 78 Suratnya Kedua-dua Ayatnya 78 Silahkan Miknya Boleh dikasih Silahkan Miknya Boleh dikasih Langsung aja Ayat terakhir Dalam surat Al-Hajj Ikutilah Agama Orang tuamu Ibrahim Dia Allah Telah Menamai Kamu Sekalian Orang-orang Muslim Dari dahulu Tuh Sekarang Begini deh Tadabur Ayatnya Begini Saya umur Menjelang 50 Dan saya Berkata Dulu Dulu Itu artinya Antum umur Berapa Tahu gak Yang saya maksud Dulu Gak tahu Kenapa Gak tahu Beda umur Yang saya maksud Dulu Lu belum ada Betul Yang orang Ampel Asli Mana Orang Ampel Asli Tapi umurnya Di atas 50 Ade Gak Ade Dulu Di Ampel Ada seorang Guru Yang luar biasa Namanya Al-Ustadz Umar Hubes Siapa yang Kenal Siapa yang Kenal Al-Marhum Itu kakek Saya Ustadz Umar Hubes Itu kakek Saya Dari pihak Ibu Dari pihak Bapak Tapi adeknya Kakek Kakek Saya juga Nah Gak Kenal kan Dulu Ada Ustadz Umar Hubes Di sini Kenal Gak Kenal Karena beda Umur Tapi Kalau kamu Yang bilang Dulu Ya Dulu Lu gue Tahu Banget Betul gak Karena dulunya Dia baru 20 tahun Dia umur 30 tahun Dia bilang Dulu Paling 10 tahun Lalu Betul gak 10 tahun Lalu Anda 40 Anda udah tau Sekarang Kalau yang ngomong Dulu Bapak kita Bapak kita Ngomong gini Dulu Buset dah Dulu Dulu banget gak Dulu Banget gak Banget Sekarang Yang ngomong Kakek kita Udah tua rentah Dulu 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 Bagaimana ya Keubur gak Mereka otak kita Berarti udah lama banget kan Sekarang Kalau yang ngomong Dulu Allah Kapan Kira-kira Kapan Kalau yang bilang Dulu Itu Allah Sejak dahulu Yang ngomong Allah Dulunya Kapan Kira-kira Kapan Seharusnya Dengan Tadabur Satu Ayat Saja Kita udah Paham Bahwa Islam Bukan Dibikin oleh Manusia Islam Bukan dibawa Oleh manusia Kenapa ya Allah aja Ngomong dulu Milati Abikum Ibrahim Wahua Sammakum Muslimina Min Qabal Ikuti Agama Ayahmu Ibrahim Dan dia Allah Telah menyebut Kalian orang Muslim Sejak dahulu Jadi sekarang Kita udah mulai Bingung Kalau ada Penceramah Berani Berkata Dulu Zaman Sebelum Islam Eh Kapan Sebelum Islam Kapan Zaman Pra-Islam Kapan Pra-Islam Mana ada Zaman Sebelum Islam Sudara Nabi Adam Diturunkan Pada waktu Subuh Langsung Solat Subuh Solat Subuh Pertama Kali Dijalankan Nabi Adam Nabi Bersabda Dalam hadis Tabrani Kami Para Nabi Dipesan Tiga Yang Sama Tidak Bakal Beda Dipesan Tiga Kami Para Nabi Kata Rasulullah Berarti Berarti Berlaku Sampai Nabi Adam Apa Itu Kami Diharuskan Menyegerakan Berbuka Berarti Puasa Enggak Semua Puasa Kami Diperintahkan Untuk Mengakhirkan Sahur Sahur Enggak Semua Kami Diperintahkan Meletakkan Tangan Kanan Di Atas Tangan Kiri Ketika Solat Solat Enggak Semua Solat Satu Hadis Sudah Gugur Semua Itu Bismillah Alhamdulillah Lebih Enak Lagi Kalau Ada Snack Masa Air Doang Bener Enggak Lo Dapet Gue Kagak Dapet Logo Kagak Ada Ada Tisu Sudara Jadi Tidak Benar Teori Ini Teori Ini Mengatakan Apa Palsu Bohong Dusta Mulai Sekarang Kuatkan Keimanan Sudara Yakin Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Pernah Turunkan Itu Agama Yahudi Nasrani Tidak Allah Hanya Turunkan Islam Lihat Al-Baqarah 140 Am takuluna Inna Ibrahim Wa Ismaila Wa Ishaq Wa Yaqub Wa Lasbat Kanuhu Dan Au Nasor Apakah Kalian Mengatakan Ibrahim Ismail Ishaq Yaqub Dan seluruh Anak cucunya Adalah Pengikut Yahudi Atau Nasrani Ini Ini kata Yang tidak Membutuhkan Jawaban Kalau Allah Katakan Am takuluna Artinya Tidaklah Mungkin Begitu Diartikan Tidaklah Mungkin Ibrahim Ismail Ishaq Yaqub Dan anak Cusunya Pemeluk Yahudi Atau Nasrani Tidak Mungkin Kul Katakan Antum A'lamu Amillah Lu yang Lebih tahu Tahu Allah Dan Lihat Allah Sebut Para Sesepuh Para Nabi Yaitu Ibrahim Ismail Ishaq Yaqub Siapa Mereka Inilah Mereka Teori Mereka Yang Mengatakan Dari Abraham Alias Ibrahim Ini Orang Yang Sama Tetapi Kalau Isha Dan Yesus Orang Yang Berbeda Tapi Sama Maksudnya Silahkan Kalau Itu Orang Yang Sama Pun Anda Katakan Silahkan Tetapi Kalau Anda Mengatakan Itu Dari Sisi Bahasa Secara Netral Saya Katakan Ibrahim Disebut Abraham Musa Disebut Moses Yaakob Disebut Yaakob Sulaiman Disebut Solomon Daud Disebut David Isa Disebut Yesus Secara Bahasa Tapi Beda Orang Beda Maksud Dimana Beda Maksudnya Yuk Kita Bahas Lagi Sedikit Saja Saya Tidak Mau Bahas Terlanjur Panjang Atau Pakai Praktek Bismillah Pakai Praktek Aja Waktunya Mesti Fokus Kepada Isa Waktu Harus Fokus Kepada Isa Saya Sedikit Abaikan Yahudi Begini Awal Mula Pemimpin Umat Manusia Adalah Ibrahim Allah Yang Foniskan Al-Baqoroh Ayat 124 Al-Baqoroh 124 Bunyinya Silahkan Kalau Sudah Ketemu Silahkan Aku Akan Menjadikan Kau Ibrahim Pemimpin Semua Orang Pemimpin Semua Manusia Terjadi Tidak Terjadi Allah Fonis Ibrahim Pemimpin Umat Manusia Terjadi Karena Itu Ibrahim Alias Abraham Sangat Dihormati Orang Islam Menyebutnya Ibrahim Orang Kristen Menyebutnya Abraham Orang Yahudi Menyebutnya Abram Orang Yahudi Ortodok Menyebutnya Afram Orang Hindu Buddha Menyebutnya Brahman Dan Brahmana Orangnya Sama Dia Dia Juga Ibrahim Orang Jakarta Menyebutnya Bo'im 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 Ya Orang Ternabang Ba'im Sama Dede Juga Orangnya Ibrahim Tidak Tidak pernah Menikahi Budak Jangan Jangan Kurang Ajar Ajar Dibilang Budak Itu Israel Lihat Bagi Orang Orang Yang Berkata Hajar Itu Budak Ayo Hajar Bapaknya Siapa Jawab Siapa Bapaknya Hajar Raja Heksos 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 Bukan Itu Hei H-E-Y-K-S-O-S Heksos Yang Hidup Tahun 1700 Sampai 1900 Sebelum Masihi Dialah Raja Heksos Raja Heksos Ini Punya Anak Banyak Punya Istri Cantik Istrinya Diambil Oleh Siapa Amr Bin Amru Amr Bin Amru Inilah Yang Mencegat Ibrahim Ketika Ibrahim Sedang Berjalan Bersama Sarah Di daerah Akabah Saya Tidak Bisa Cerita Panjang Soal Ini Karena Judulnya Tidak Bersama Lari Dari Isa Jadi Singkat Cerita Ibrahim Itu Membawa Sarah Karena Lama Tidak Punya Anak Ibrahim Membawa Sarah Keluar Dari Kota Hebron Ibrahim Lahir Di Desa Ur Babylonia Tahun 1978 Sebelum Masehi Ibrahim Umur 52 Tahun Baru Keluar Dari Kota Babylonia Lalu Singgah Di Kota Yang Namanya Ebra Ebra Kota Ebra Berada Di Yerusalem Ya Ini kita Skip ya Beberapa Kita harus skip Mohon maaf Sekali Waktu Soalnya Nah Duh Disitulah Ebra Ya Ebra Jadi Ibrahim Lahir Di Desa Ur Babylonia Kolos Katak Irak Kemudian Berjalan Umur 52 Keluar Dari Kota Lalu Singgah Di Kota Ebra Ebra Itu Sekarang Hebron Hebron Nah Disanalah Berjumpa Dengan Sarah Ketika Ibrahim Berjumpa Dengan Sarah Ibrahim Jatuh Hati Lalu Ibrahim Menikahi Sarah Dengan Maskawin 500 Sechel 500 Sechel Ini Sechel Itu Sekarang Mata Uang Israel Mata Uang Tertua Di Dunia Mata Uang Tertua Di Dunia Mata Uang Ketika Ibrahim Membeli Sebidang Tanah Untuk Maskawin Sarah Maka Menikahilah Ibrahim Dengan Sarah Dengan Sebidang Tanah Itu Lalu Kemudian Ibrahim Punya Anak Belum Belum Dia Mohon Pada Allah Pengen Punya Anak Allah Suruh Jalan Keluar Dari Kota Hebron Sampai Di Kota Akabah Ketika Ibrahim Sampai Di Kota Akabah Abraham Jurni Ini Di Di Bawah Gulf Of Akabah Di Di Bawah Dia Berjumpa Dengan Seorang Raja Yang Namanya Amr Amru Ini Diceritakan Dengan Detail Oleh Nabi Dalam Hadis Wahih Riwayat Imam Tirmizi Diceritakan Dengan Detail Wahai Sarah Kata Ibrahim Jagalah Kehormatan Untukku Karena Kalau Raja Mertanya Nabi Ibrahim Akan Berkata Siapa Dia Saudaraku Kalau Dibilang Istri Raja Akan Membunuh Membunuh Dan Mengambil Dan Tiada Lagi Orang Islam Di Muka Bumi Begitu Saudara Jadi Agamanya Ibrahim Apa Agama Ibrahim Apa Agama Ibrahim Mana Buktinya Mana Buktinya Tadi Alhad 78 Albaqorah 124 4 Albaqorah 104 10 Allah Jawab Dalam Ali Imran 67 Ali Imran 67 Allah Jawab Apa Makana Ibrahim Yahudian Walah Nasronian Walakinkana Hanifah Muslimah Singkat Cerita Ibrahim Kemudian Ditawan Oleh Raja Amr bin Amru Nah Karena Amr bin Amru Menikahi Sarah Yang Notabenen Yang Masih Istri Ibrahim Ibrahim Dikasih Istri Yaitu Yang Dipenjara Oleh Raja Amr bin Amru Namanya Siti Hajar Gak Ada Siti Gak Ada Siti Namanya Hajar Kalau orang Kristen Bilang Hagar Kalau orang Nasrah Hindu Kalau orang Yahudi Bilang Hagai Ya Hagai Namanya Sama Jadi Sarah Kata orang Islam Sara Kalau kata orang Nasrani Sarai Kalau kata orang Yahudi Saras Kalau kata orang Hindu Buddha Saraswati Orangnya Sama Dede Sudara Maka Ibrahim Menikahi Hajar Rasulullah Bersabda Rasulullah Bila Kami Para Nabi Tidak Melahirkan Dan Tidak Berasal Dari Seorang Atau Menghasilkan Keturunan Budak Agak Ada Yang Begitu Nah Sekarang Ibrahim Punya Hajar Dan Sara Dari Sara Lahir Siapa Ini panjang Ceritanya Saya potong Potong Perjalanannya Panjang Harus Kajian Mendalam Panjang Sekali Ini juga Harus saya Terangkan Nanti Tidak ada Waktu Untuk Menerangkan Ini Tapi Intinya Adalah Ini Seluruhnya Komplek Masjid Al-Aqsa Ini Masjid Al-Aqsa Ini Masjid Al-Aqsa Semua Masjid Al-Aqsa Karena Masjid Al-Aqsa Adalah Masjid Yang Jauh Aqsa Itu Jauh Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Ada Lima Enam Masjid Ada Dua Tiga Empat Lima Ada Enam Masjid Di sini Namanya Komplek Masjid Al-Aqsa Yang kuning Itu Masjid Sahra Yang Biru Di depan Ini Masjid Kibli Di sampingnya Masjid Kibli Ketutupan Ada Masjid Burak Di sebelah Kanan Ada Masjid Marwani Di bawah Kibli Ada Masjid Al-Qadim Ya Yang enak Ngajinya Di sana Barang-barang Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Singkat Cerita Saya memotong Kompas Inilah Maka Ketika Ibrahim Sudah Beranjak Tua Ada Ismail Ada Ishaq Ibrahim Mengumpulkan Ismail Dan Ishaq Saya mesti Pakai Contoh Biar Bisa Lebih mudah Dipahami Ini Saya Ibrahim Kamu Ismail Kakak Tertua Kamu Ishaq Dipertemukan Ketika Musim Haji Ya Ketika Ketika Musim Haji Ibrahim Membawa Serta Ishaq Ismail Udah Di Mekah Al-Baqarah 132 Al-Baqarah 132 Ibrahim Berkata Wawassabihah Ibrahim Wabani Waya'ku Ya Bani Ya Eh Anakku Kamu siapa Ismail Kamu siap Bohong Nama lo siapa Pras Pras Nama Haji Iya Haji Pura-pura-nya Ishaq Itu baru Pura-pura-nya Ismail Pura-pura-nya Ishaq Mesti dicontohin Ini Ibrahim Jadi Jadi ngajinya Begitu Dikat dulu Wawassabihah Ibrahim Berwasiat Ibrahim Kepada Nih Dua Anaknya Apa Wasiatnya Ya Ya Bani Hei Anak Anakku Inna Allah Astaghfirullah Kumuddin Falatamutunna Ila waantum Muslimun Hei Anakku Allah Telah memilih Menentukan Memutuskan Bagi kalian Ini agama Jangan kalian Mati Melainkan Dalam keadaan Islam Paham 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 Ibrahim Wafat Tidak lama Ibrahim Wafat Ismail Punya Istri Di Mekah Ishaq Pulang Ishaq Pulang Lalu Menikah Dengan Ribekah Dari hasil Pernikahan Ishaq Sama Ribekah Punya Anak Ya'kub Ibrahim Masih ada Ibrahim Ikut pulang Ibrahim Jumpa Dengan Ya'kub Ya'kub 14 tahun Ibrahim Wafat 175 tahun Azan Ishaq Kita Ishaq Dulu ya Pulang Dia membawa Ishaq Ini Ishaq Kita bawa Lalu Ibrahim Menikahkan Ishaq Dengan Ribekah Lalu Kemudian Ishaq Dengan Ribkah Punya Anak Ya'kub Ibrahim Gembira Punya Cucu Ya'kub Oke Lalu Ya'kub 14 tahun Ibrahim Wafat Nabi Nabi Ibrahim Alaihissalatu Wasalam Wafat Dan Dan ayat Dan ayat Waktu Ya'kub 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 Juga Berwasiat Pada Anak-anaknya Begitu Ada Burayatnya Begitu Ya Saya ulangi Dan telah Berwasiat Ibrahim Kepada Anaknya Yaitu Ismail Dan Ishaq Stop Wasiatnya Apa Jangan Kalian Mati Selainkan Dalam Keadaan Is Islam Selesai Titik Bungkus Beda Tahun Waya'kub Dan Ya'kub Juga Kata Allah Berwasiat Kepada Anak-anaknya Anak-anak Ya'kub 12 Saya mau Ambil Contoh Anak Ya'kub Disini Eh Tadi Udah Ibrahim Sekarang disini Ini benar Harus begini Bukan sedang bersinetron Belum Bukan Emang mesti begini Ini anak-anak Ya'kub Yang di depan Semua Ya'kub Berwasiat Pada anak-anaknya Waya'kub Kata Allah Ini Ya'kub Anak-anaknya 12 Ruben Simon Lefi Yudah Isahar Zebulun Gad Akher Dan Yusuf Benyamin Ini 12 Anak-anaknya Ya'kub 12 orang Apa Kata Ya'kub Saya Ya'kub Kepada 12 Anaknya Sama Eh 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 Ya Baniya Innallah Hastafalakum Uddin Falatamutunna Ila waantum Muslimun Jadi yang mana Yang Nasrani Yang mana Yang Yahudi Ini ayat Allah Ibrahim Ibrahim Berwasiat Pada anak-anaknya Jangan mati Selain dalam keadaan Islam Ya'kub Berwasiat Pada anak-anaknya Jangan mati Melainkan dalam keadaan Islam Ada Ruben Simon Levi Yudha Isahar Zebulun Gad Akher Natali Yusuf Benyamin Ini semua Anak-anaknya Ya'kub Singkat cerita Ya'kub Kemudian Tua Dan ini Nggak akur Mereka iri Dengan Yusuf Yang tampan Siapa tadi Yusuf Pas Yusuf Pas Yusuf Nggak cocok Loh Yusuf Nggak cocok Loh Yusuf Nah Mereka iri Sama Yusuf Tapi tidak Menjadikan mereka Kafir Dan jangan main Sembarangan Men kafir-kafirin Orang aja Itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala Selain kalau Dia nyata-nyata Berbuat kekafiran Atau murtad Ya Nah Mereka cuman iri Sama Yusuf Mereka buang Yusuf Yusuf kemudian Kurak-kuraknya Darah serigala Ya'kub Menangis Lalu kemudian Yusuf diambil Sama bangsawan Dari Penjual Dijual murah Sama Orang yang lewat Dijual ke Mesir Ternyata Yusuf Diambil sama raja Lalu kemudian Yusuf menjadi Bendah harawan Kota Mesir Dan memboyong Ruben, Simon, Levi Semua Anak-anaknya Diboyong Sama Yusuf Mereka tinggal Di Mesir Termasuk Ya'kub Tinggallah Di sana Ya'kub Udah tua Sekali Dan berkata Ya Bunaya Hei anakku Mata Abudu Namim Ba'di Apa yang bakal Sembah Kalau gue mati Mereka menjawab Ini perkataan ini Udah di Mesir Nak budu Ilahaka Izahatara Ya'kub Belmaut Ketika Ya'kub Mau meninggal Di Mesir Meninggalnya Walaupun Makamnya ada Di Israel Karena dibawa Setelah wafat Dibawa lagi Ke Israel Dimakamkan Di Tanah Hebron Kenapa di Hebron Karena Hebron Ini panjang lagi Ceritanya Ibrahim Belik Tanah di Hebron Untuk dia dan anak cucunya Banyak Sudah panjang Kapan-kapan InsyaAllah Ini ya Ini Semua nih Anak-anaknya Ya'kub Wafat Sebelum wafat Wasiat Jangan kalian mati Mereka berkata Kami Muslim Wahai Ayah Oke Kalau begitu Ayah tenang Dan meninggallah Ya'kub Alias Isra Il Saya gak jelasin Makna kata Ya'kub Intinya dah Ismail Itu Bahasa Ibrani Ismail Itu mendengar Il Itu Tuhan Ismail Tuhan mendengar Ya Kenapa Karena boleh minta Ya Allah Pengen punya anak Pengen punya anak Tiba-tiba hamil Hajar Maka Ibrahim Memberikan nama anaknya Ismail Tuhan Mendengarkan Doaku Lalu Ketika Peristiwa Penyembelihan Ibrahim Lolos Dari ujian Menyembeli Ismail Ternyata domba Allah Memberikan dia Hadiah Dengan Hamil Sarah Maka Ishakil Tuhan Menggembirakan Aku Ishak Itu dohik Kalau bahasa Arab Ishak Tertawa Gembira Ya Dan Ya'kub Itu Israel Kenapa Karena Isra Isra itu Berjalan Il Tuhan Tuhan Memperjalankan Aku Mekah Hebron Mekah Hebron Mekah Hebron Dan Ya'kub Juga Nabi Yang Suka Berjalan Di malam Hari Karena Ya'kub Punya istri Leah Punya anak 6 Dari Leah Ruben Simon Levi Yuda Ishakar Zebron Ibunya Leah Lalu nikah Lagi Dengan Bilhah Bilhah Punya Anak Dua Gad Dan Naftali Akher Gad Dan Akher Zilfah Menikah Lagi Punya Anak Dan Dan Naftali Rahel Terakhir Punya Istri Rahel Terakhir Anaknya Yusuf Dan Benyamin Maka Kesini 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 Nabi Yang berjalan Inilah Semua Disebut Anak Cucu Pak Ya'kub Bani Israel Inilah Bani Israel Lu Lu Bani Israel Lalu Semua Beranak Minak Banyak Ruben Punya Anak Banyak Ini Anak Ruben Kesono Beneran Contoh Ini Harus Contohin Ini Bukan Main Main Ruben Punya Anak Kesono Ini Simon Anak Kesono Ruben Simon Ini Levi Anak Kesono Semua Anak Kesono Maka Ini Semua Disebut Bani Israel Anak Cucu Pak Ya'kub Rupanya Begitu Ngelihat Sebegini Banyak Fir'aun Jadi Gelisah Fir'aun Mana Fir'aun Lo Iya Fir'aun Na'udzubillah Bangga 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 Jadi Fir'aun Fir'aun Gelisah Udah Sebegini Banyak Ternyata Keturunan Bani Israel Sebegini Banyak Maka Fir'aun Mengeluarkan Undang Undang Apa undang-undangnya Apa undang-undangnya Setiap Bayi Laki-laki Yang lahir Dari keturunan Bani Israel Diapain Bunuh Begitu Itu undang-undang Yang dibuat Oleh Fir'aun Maka Ada seorang Selamat Dari keturunan Levi Ruben Simon Levi Ini Levi Ternyata Levi punya Anak Amr Amr Punya Anak Kohit Kohit Punya anak Imran Imran Punya anak Musa Eh yang pegang Kamera Mas Lu Musa Dia Musa Ini keturunan Pak Levi Jadi Musa Bin Imran Bin Kohit Bin Amr Bin Levi Bin Ishaq Bin Ya'kub Bin Ya'kub Bin Ishaq Bin Ibrahim Musa Ibrahim Tuh Nyambung Musa Bin Imran Bin Kahit Bin Amr Bin Levi Bin Ya'kub Bin Ishaq Bin Ibrahim Itu Musa Alayhi Salatu Wassalam Lahir tahun 1527 Wafat tahun 1420 Nabi Musa Alayhi Salatu Wassalam Penting nih Musa Ini denger Musa Eh Musa Antun Musa Alayhi Salam Maka dia berdiri Dan dia mengajak kepada kaumnya Saya jadi Musa Alayhi Salam Ini mesti praktek dulu Biar Maka Musa Dia gampar dulu Tuh orang Arab Orang Arab Mesir Digampar Lama Musa Meninggal Mana contoh sini Ini Musa kan Gampar Meninggal Gaprak Meninggal Fir'aun marah Kejar Musa Musa lari Ke Nabi Su'aib Dinikah oleh anaknya Nabi Su'aib Betul Maka kemudian Ceringkat cerita 40 hari Musa kemudian 40 tahun Dapat wahyu Maka Musa mendapat Taurat Betul Betul Lalu apa yang dikatakan Musa ketika mendapat Taurat Ini kaumnya Musa Semua Ternyata kaumnya Mengingkari Waizqala Musa Liqaumihi Ini kaumnya Musa Ya Kaumi Lima Tu'zunani Waqat Ta'lamuna Anni Rasulullah Hei kaumku Kenapa kau sakitin aku Kan lo tau Gue Rasulullah Itu kata Musa Al-Islam Maka sebagian Gak mau Mengingkari Bukan sebagian Sebagian Banyak Sebagian banyak Pro nya kepada Fir'aun Pro nya kepada Fir'aun Kenapa Karena Fir'aun Membangun Karena Fir'aun Kasih uang Kasih kartu Karena Fir'aun Kasih kartu Jakarta sehat Jangan terpukau Dengan pembangunan Sudara Fir'aun itu Membangun Kota Mesir Fir'aun itu Dicintai oleh Rakyat Jangan terpukau Jangan terpukau Dengan hal itu Bukan itu Ukuran pemimpin Fir'aun Bangun jalan Fir'aun Bangun bangunan Bangun sping Bangun piramid Bangun reklamasi Gak ya itu ya Fir'aun Masya Allah Dia lebarin jalan Dia gali sungai Nil Untuk kehidupan Orang Mesir Dia lipat gandakan Gaji karyawannya Kayak ahok Bukan saya samain Bukan Bukan Maksudnya Kebijakannya hebat Hebat ini Dipuji nih Fir'aun Bangun jalan Fir'aun Melipat gandakan Gaji karyawannya Fir'aun Membagi-bagikan Keping emas Tapi itu Kriteria pemimpin Itu bukan Itu bukan Allah gak redok Allah gak redok Kepada orang yang Ingkar kepadanya Allah redoknya Musa sebagai Pemimpin Walaupun Musa Belum punya andil Dalam pembangunan Kota Mesir Kalau Pemimpin Dinilai dari Urusan begitu Maka Ini namanya Hukum jahiliyah Al-Ma'idah Ayat 50 50 doang Apa hukum jahiliyah Apakah hukum jahiliyah Yang kalian kehendaki Tuh Hukum jahiliyah Tuh Bagaimana Supaya hukum jahiliyah Enggak terjadi Baru 51 Jangan angkat Mereka sebagai Pemimpin Begitu Tuh Kan balik lagi Baik Maka Nabi Musa Dikejar Oleh Fir'aun Dan Tentaranya Tapi Nabi Musa Ketika dikejar Bilang apa Coba Coba Buka Surat Yunus 84 Coba Buka Surat Yunus 84 Ketika dikejar Bilang apa Yunus 10 Ayat yang ke 84 Silahkan apa Coba Hai kaumku Jika kamu beriman Kepada Allah Maka bertawakallah Kepadanya saja Jika kamu Benar-benar Orang yang Berserah diri Belum di update Bahasanya Cari Quran Yang udah di update Itu terjemahannya Lama Beneran Ada ngomong Itu udah lama Coba cari Lagi 10 84 Bunyinya apa Yang lain cari bunyinya 10 84 Coba cari Beda bunyinya Terjemahannya yang update Itu terjemahan Tahun 74 Cari terjemahan 81 Coba Belum di update Coba Quran yang terbaru Terjemahan itu Terjemahan masih Ejaan lama Terjemahan yang terbaru Yang sudah direvisi Karena Quran direvisi terjemahnya Bukan Qurannya Terjemahnya Ayo Anto apa Sama Apa Baca Baca Terjemahan yang terjemahankan Bisa berkata Kaumku Apabila Apabila kamu beriman kepada Allah Maka bertawakallah kepadanya Jika kamu benar-benar orang muslim Nah, itu yang udah di devisi Hai, kaumku Jika kalian beriman kepada Allah Bertawakallah Kalau benar-benar kalian orang muslim Itu isim Gak bisa diartikan berserah diri Itu nama Gak bisa diartikan sifat berserah diri Gak bisa Janganlah kamu mati Melainkan dalam keadaan Berserah diri Kok begitu artinya gak bisa Gak bisa Ya deh gue berserah diri deh Gue mati sekarang Bunuh diri namanya dong Mereka juga berserah diri Tidak bisa diartikan berserah diri Muslim, itu isim Ya Musa berkata pada kaumnya Nah Singkat cerita Musa wafat Al-Baqarah 246 Musa wafat Kemudian apa yang terjadi Tolut Diangkat sebagai Raja Ketika Tolut diangkat sebagai Raja Ada siapa disana Daud Daud yang mengalahkan Golayat Ya Gaud Daud Lalu Daud kemudian wafat Digantikan oleh siapa Sulaiman Sulaiman wafat digantikan oleh Tidak ada Inilah awal mula agama Yahudi Masya Allah Ini kepanjangan ini Saya ngelewatinnya Biarin Ini panjang sekali Bahasan ini Selesai 6 kali pertemuan 1 kali pertemuan 9 jam Tau-tau disuruh 1 jam Bingung gak lo Mau ngomong apa Nah ini kotak-kotaknya Keturunan-keturunan Simon dimana Ya Sebulun dimana Singkat cerita Anda tinggal disini Mau kopi silahkan Nih lihat Lihat nih titiknya Kebaca gak? Kebaca gak? Nggak sama Gue juga kagak Ya habis bagaimana Nyingkatnya lagi Ya Mana tuh Nah ini mosnya Lihat mosnya Lihat mosnya Disini Ini ada mos disini Ini ada tulisan di atas Divided kingdom On 930 BC Jadi disinilah Sulaiman wafat When King Solomon die Ketika Nabi Sulaiman wafat On 930 BC Tahun 930 sebelum Masihi Divided kingdom Of Israel Pecah dua Kerajaan Israel Pertama Kerajaannya masih Israel Kutik Islamis religion And the second Kerajaan kedua adalah Yudah Yang mengatakan Agamanya Yahudi Itu dia Sudara Lahirnya agama Yahudi Nah Ketika ada agama Yahudi Barulah nih Yang agama Islam Mulai Di Dibunuh Maka Nabi Zakaria Wafat di Gergaji Nabi Yahya Wafat di Penggal Nabi Isa Wafat di Salib Kata Mereka An-Nisa Yang melawan 145 Yang melawan itu An-Nisa Laki toluhu Walasalabuhu Walakin Subihalahu Nggak pernah dibunuh Nggak pernah di Salib Tapi diserupakan Siapa itu Dialah Isa Alessalatu Wassalam Nah Mari kita mulai kaji kita Tadi pembukaan doang Pembukaannya Lama banget ya Mari kita Sekarang baru isinya Mari kita Mulai kaji kita Bismillah Mari kita mengawali dengan kalimat Bismillah Irrohman Irrohim Beneran nih gua Beneran ini Yuk kita mulai dengan Bismillah Irrohman Irrohim Siapakah Nabi Allah Isa Surat Maryam Ayat yang ke 20 Ayat yang ke 16 Maryam itu Surat 19 Ayat yang ke 16 Yuk kita baca Audhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrohmanirrohim Waskur fi kitabi Maryam Izin tabazat min ahliha Makanan sarkiyah Dan ceritakanlah wahai Nabi Muhammad Dalam kitab Al-Quran ini Tentang Maryam Ketika dia mengasihkan